Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di umurku yang sudah menginjak usia ke-24 tahun Sudah sepantasnya aku untuk menikah Namun aku ingin menikah Dengan lelaki pilihanku Bukan dengan cara dijodohkan seperti ini Aku pun langsung menolak permintaan itu Mendengar hal itu Kulihat wajah orang-orang di sekitarku berubah Dan tak lama kemudian Tamu kami pun Meminta izin untuk pulang Ada apa denganmu, Shifah? Kenapa kau menolak dijodohkan Dengan Shawal? Tanya ayah Shifah tidak mau dijodohkan seperti ini ya Shifah ingin menikah Dengan lelaki pilihan Shifah sendiri Tapi Shawal itu Anak yang baik dan juga soleh Makanya ayah ingin dia Menjadi suamimu Ayah tidak ingin kamu salah memilih Suami, Shifah Maafkan Shifah ya Tapi Shifah tidak bisa menerima perjodohan ini Apapun alasan kamu Ayah tetap akan menikahkan kamu dengan Shawal Ayah rasa itu yang terbaik buat kamu Aku lemas mendengar hal itu Dan entah ide dari mana Aku memutuskan untuk pergi dari rumah Shifah Kok aku lihat dari kemarin kamu melamun terus sih? Ada apa? Tanya Ayu Teman satu kosku Aku kaget Dan langsung tersadar dari lamunanku Gak apa-apa kok Eh Ini Sudah puasa hari keberapa? Ehm Udah hari ke-22 Dua hari lagi Kita bakal libur Aku gak sabar pengen cepat-cepat pulang ke rumah Oh iya Kamu pulang juga kan? Aku menggeleng Ayu memelukku Kamu harus menyelesaikan masalahmu Shifah Jangan sampai suatu saat nanti Kamu malah nyesel Lagi pula Orang tuamu pasti merindukanmu Shif Kamu harus berani Ayu menasehatiku Ayu menasehatiku Aku bersandar di bahunya Air mataku jatuh Membasahi bajunya Dalam dekapannya Aku berjanji akan pulang ke rumah Dan meminta maaf pada kedua orang tuaku Aku akan memperbaiki semua kesalahanku Lebaran tinggal tiga hari lagi Aku menatap sendu foto yang ada di tanganku Foto kedua orang tuaku yang tersenyum bahagia bersamaku Ketika aku lulus menjadi sarjana dengan nilai terbaik Aku menangis Sedikit rasa penyesalan menyelinap di lubuk hatiku Harusnya aku tidak pergi dari rumah Harusnya aku menerima perjodohan itu Harusnya aku menuruti permintaan ayah Pasti saat ini aku sedang berada di rumah Menikmati Ramadan dengan keluargaku Menanti lebaran dengan berbagai kegiatan Membuat kue Ataupun sibuk menjahit baju baru Aku melangkah gontai menuju lemariku Mengeluarkan semua pakaianku Dan memasukkannya ke dalam koper Ayah Ibu Aku akan pulang Terik matahari terasa sangat menyengat tubuhku Keringatku pun mulai bercucuran Aku memandangi sekelilingku Kota ini sama sekali tidak berubah Aku segera melangkahkan kakiku Mencari becak ataupun bis Dan setelah berpanas-panasan di dalam bis yang penuh dengan penumpang Aku sampai di depan sebuah gang Aku menarik nafas dengan sedikit rasa takut dan juga gugup Aku berjalan memasuki gang itu Kutahan tangisku melihat pemandangan di sekitar rumahku Anak-anak bermain bersama Ayah mereka sibuk mengecat rumah Sedangkan ibu mereka Pasti sedang berada di dapur Untuk membuat kue Sungguh Aku sangat merindukan suasana di rumahku Merindukan keluargaku Langkah demi langkah Sambil terus berharap Allah mengabulkan doaku Tiba-tiba terdengar bunyi klakson dari belakangku Aku membalikan badan Dan tersenyum melihat siapa yang ada di depanku saat ini Dan tentu saja Hal itu membuatnya bingung Aku tidak heran Bila dia tidak mengenaliku lagi Mengingat penampilanku yang sudah jauh berubah Tiga tahun lalu Aku masih memakai pakaian yang sekedar menutup aurat Tanpa memperhatikan Bagaimana cara menutup aurat yang benar Bahkan sesekali aku juga masih mau pergi keluar rumah Tanpa menutup auratku Tapi sekarang Aku muncul di hadapannya Sebagai wanita muslimah yang Benar-benar telah menutup auratnya Maaf Mbak ini kenapa ya? Kenapa memandang saya seperti itu? Tanyanya Kamu sudah tidak ingat lagi sama mbakmu ini Apa selama mbak pergi Kamu sudah mendapatkan kakak yang baru? Kulihat sebuah senyum terukir di bibirnya Senyum yang sangat kurindukan Mbak Siva! Teriaknya yang langsung turun dari sepeda motor Lalu memeluku Loh Ardi kangen sama mbak Kenapa mbak pergi dari rumah? Ayah dan ibu sangat khawatir mbak Ibu jarang bicara semenjak mbak pergi Ayah juga sering sakit Dan terus nanyain Kapan mbak pulang? Maafin mbak ya Itu semua memang salah mbak Dan sekarang Mbak bakalan memperbaiki semua kesalahan itu Ya sudah Ayo kita pulang Sebuah rumah berwarna putih Tampak berdiri kokoh di hadapanku Rumah itu masih sama seperti ketika aku pergi Ardi membuka pintu pagar Dan menarik tanganku Mungkin dia tahu ketakutan yang kurasakan Sepertinya ada seseorang yang mengetahui kedatangan kami Dan segera membukakan pintu Aku langsung bersembunyi di belakang Ardi di balik pintu Kamu bersama siapa, Di? Tanya seseorang Aku harus menahan tangisku lagi Mendengar suara itu Suara seseorang yang telah bekerja keras untuk menafkahi keluarga Seseorang yang selalu terlihat tegar Meski banyak masalah menghampirinya Dan seseorang yang tidak pernah mengeluh atas apapun yang terjadi Apa mbakmu sudah pulang? Tanyanya lagi Ardi menoleh padaku Mbak, ayo temui ayah mbak Ayah sangat rindu sama mbak Ardi, jawab pertanyaan ayah Apa mbakmu sudah pulang? Suara itu semakin serat Ayah Shifa pulang Kataku yang langsung berdiri di samping Ardi Shifa Ayah langsung merentangkan kedua tangannya Memanggilku ke dalam pelukannya Aku menangis di pelukan ayah Meminta maaf atas semua kesalahan yang kuperbuat pada ayah Rasanya aku tak ingin lagi melepas pelukan itu Namun aku tak boleh melupakan Seseorang yang sedang memandangi kami dengan air mata yang membasahi pipinya Ibu Maafin Shifa, bu Kataku dan langsung memeluknya Adi, kenapa kamu berdiri di situ? Kamu kan juga anak ayah dan ibu Sekarang mbakmu sudah pulang Lebaran tahun ini akan terasa indah Kata ayah dengan penuh semangat Aku tersenyum bahagia bersama keluargaku Aku juga sudah memutuskan untuk mencari pekerjaan di kotaku Agar aku bisa bersama dengan keluargaku Aku tidak ingin meninggalkan mereka lagi Kecuali jika aku sudah menikah Pertemuanku hari ini dengan keluargaku Akan menjadi awal kehidupanku yang baru Dan atas usaha serta doa dari kedua orang tuaku Aku berhasil menjadi staff di salah satu perusahaan di kotaku Sedangkan Ardi Dia baru saja lulus kuliah Dan sudah dikontrak Untuk bekerja di kantor pemerintahan di kotaku Untuk yang pertama kalinya setelah aku kembali ke rumah Aku melihat kedua orang tuaku kembali tersenyum bahagia Melihat kedua anaknya menjadi sukses Ayah, ibu, terima kasih Selamat menikmati